selamat datang TheGadgetPro akhirnya Poco juga merilis ponsel Poco M series terbarunya yaitu Poco M5 HP ini hadir dengan tampilan Dot Drop Display yang punya performa chipset seperti Mediatek Helio G99 Octa-Core yang fabrikasinya terbilang kecil yaitu 6nm selain itu Poco M5 ini mengemas memori hingga RAM 6GB yang tentu untuk penggunaan di tahun ini bakalan tanpa masalah walaupun SOC nya itu dari Mediatek oke sebelum gue lanjut yuk yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan nyalakan juga notifikasinya agar channel ini dapat berkembang memberikan info seperti gadget hampir setiap hari Poco M5 seperti kata gue tadi yaitu punya tampilan Dot Drop Display yang layarnya ini berukuran 6,58 inci Full HD Plus dengan panel IPS LCD lalu ada juga nih dukungan layarnya sudah mendukung kecepatan refresh rate variabel mulai dari 30Hz hingga 90Hz lalu ada tingkat sampling sentuh yaitu 240Hz kemudian gamut warna DCI-P3 serta tingkat kecerahan layarnya mencapai 500nit oh iya selain itu layar pada HP ini memiliki perlindungan Corning Gorilla Glass 3 nah seperti juga yang gue sebutkan tadi HP ini ditanagai CPU Octa-Core dengan SOC Mediatek Helio G99 dengan fabrikasi 6nm nah chipset ini dibadukan dengan RAM LPDDR4X hingga 6GB lalu Poco M5 ini menawarkan penyimpanan UFS 2.2 hingga 128GB nah jika dirasa kurang kapasitasnya sobat bisa menambahnya dengan microSD untuk foto dan video Poco M5 ini hadir dengan 3 kamera belakang yang menampung sensor utama 50MP bersama kamera makro 2MP dan sensor kedalaman 2MP lalu untuk kamera depannya ponsel ini dilengkapi dengan sensor kamera selfie 8MP pilihan konektivitas pada Poco M5 ini belum support modem 5G tapi ada juga yang varian 5G dan tentu chipsetnya pasti beda lah oke lanjut ada 4G LTE, WiFi, Bluetooth, GPS, IR Blaster kemudian tampilan antarmukanya itu MIUI 13 berbasis Android 12 lalu USB Type-C dan jack audio 3.5mm Poco memiliki baterai sebesar 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 18W nah baterainya ini konon diklaim mampu memberikan waktu aktivitas standar hingga 2 hari dengan 1 pengisian daya harga Poco M5 varian 464GB dijual sekitar 189 euro atau sekitar 2,7 jutaan dan varian 6128GB dijual sekitar 229 euro atau sekitar 3,3 jutaan sedangkan untuk varian warnanya ada warna black, green dan Poco yellow jadi semua spesifikasi yang gua ulas ini adalah varian Poco M5 yang telah dirilis di beberapa negara Eropa termasuk Asia seperti di India nih inget ya bukan di Indonesia namun mudah-mudahan spesifikasi Poco M5 untuk di Indonesia sama dengan yang gua ulas ini oke mungkin itu saja beberapa ulasan spesifikasi dan harganya jika sobat tertarik yuk obrolin di kolom komentar GadgetPro pamit mundur diri sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax